Intro Program Kelurahan Suka Asi Kecamatan Bojonglak Alir Kota Banu saat ini realisasikan program bersama-sama Linmas dan tim gober Kelurahan Suka Asi yaitu menjaga ketetiban keamanan dan menjaga lingkungan bersih dari sampah adapun motonya sedekah dengan sampah hari ini tadi gober bersama tim kebersihan dan gorong-gorong setelah tadi membersihkan kali anak siroyong setelah dipilas sampahnya dan anorganiknya dibawa ke kelurahan sama bapak-bapak teman tadi dikumpulkan disini lalu dibersihkan sama tim gober seperti ini tadi keras pembersihannya selanjutnya ini dikumpulkan dan dipila-pila oleh para mobil pelurahan Suka Asi ini nanti lehernya itu dibuka bahwa gunting ini kalau sudah begini ini perkilauannya mahal 7.500 kalau masih seperti ini perkilauannya hanya 4.000 pelurahan Suka Asi Ade Rahayu mengatakan program Buskel merupakan program inovasi yang akan mendorong prospek ke depan untuk masyarakat tidak usah pusing dengan sampah mimpinya masyarakat Suka Asi sambil berbaring harus bisa menggunakan gadget untuk membuang sampah saya sekarang sedang menggarap program yang dinamakan oleh saya itu Buskel Pak Buskel itu sebetulnya program inovasi dari bank sampah yang sudah ada tetapi saya disini dengan LKK menginginkan masyarakat itu bukan hanya menyimpan sampah tetapi dipaksa oleh kami untuk datang ke kelurahan itu dengan membawa sampah, sampah plastik dan nanti ke depan sampah organik dan Alhamdulillah kemarin saya sekarang baru sosialisasi dalam waktu satu bulan tadi saya sudah melakukan penjualan ke Pengepul yaitu sekitar dua kintal Pak Alhamdulillah itu artinya resmen masyarakat sudah ada dan mudah-mudahan ini perilaku masyarakat membuang sampah itu berubah minimal di wilayah Suka Asi program Buskel ini artinya yaitu buanglah segala macam sampah plastik, elektronik dan organik ke kelurahan begitu Oke, siap Widi Harian melaporkan HSTP Kota Bandung